bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat teman-teman semuanya ya mudah-mudahan yang mengeklik dan memutar video ini teman-teman semua sahabatku sehat-sehat selalu dan salam semangat selalu salam sukses dari kami yang ada di kota serang banten ya salam gaspol jangan lupa yang baru menonton video ini kami harap bantuan apanya like, komen, share, dan subscribe dan subscribe ya karena satu subscribe sangat berarti sekali buat kami disini kami sedang menikmati suasana angin yang sangat sejuk spoy-spoy di gubuk sawah teman-teman oke tanpa basa-basi yuk bangasan makan yuk udah lapar juga nih teman-teman oke gaspol makan oke kita cari lalapannya teman-teman ini kita lalapannya mencari mencoba daun pepaya yang agak pendek ya sebelah mana nah ini teman-teman jadi seperti ini ya kita akan coba petik dan ambil karena ini masih mudah teman-teman inilah makan seadanya di gubuk sawah ya yang begini aja nih ini nih ya agak tua-tua gimana ya tua-tua manja banyak pepaya di sawah ini pepaya jadi sendiri ataupun pepaya bekas burung atau dapat nanam gak tahu yang punya sawah kita coba mukbang ini dia bismillahirrahmanirrahim ini bangasan ini dia nasinya nasi putih sambal dan ini alamannya ya bismillahirrahmanirrahim Allahumabariklana pima rojaktana wakina adabana ramin ya Allah ya teman-teman ini daun pepayanya bangasan lagi makan dulu dikit dulu pengen ga merah dulu katanya yang jelas dong panen ini enak-enak sedap panen itu enak itu makan itu semangis siapa itu semangis hamis kayak orangnya kayak orangnya katanya rasanya orangnya ya harapan daun pepaya itu manis yang masih muda kayak gini tapi teman-teman kalau yang udah tua kita coba pepayanya dulu ya daun pepayanya dulu tahunya yang muda-muda aja itu enak kali yang tua gak mau kita coba rasa itu bener-bener manis teman-teman manis biasanya yang ada itu agak ada rasa pahit petar di mulut tapi yang muda begini mas tungapannya itu ya ada manisnya ada pahitnya juga dikit dan di lidah itu terasa bener-bener manis manis katanya manis kayak pepaya yang buahnya kayak seperti pepaya buahnya yang agak masak gitu ya coba kita dorong pake nasinya ya jadi mak crop mak nos kalau ditorong gak pake nasi abisin dong ini ternyata kalau dicampur nasi rasanya ada kayak semacam jamur ya camur apa itu camur dami apa camur ini harus diabisin dong wah tuh dijelas harus diabisin dong dorong lagi nasi dan nasinya ini membungkus sebuah sambal ya oh enak manis katanya nyok-nyok-nyoknya karena ini tentu tanda ribangasan yes coba kita makan lagi teman-teman waduh makan tuh makan lagi ya kita coba pelintir begini kalau kita durung-durung begini ya nanti kita dorong lagi sama nasi karena yang agak begini biasanya agak pahit ya tapi habis parut ini kemana-mana jangan kemana-mana dulu ya teman-teman saksikan bangasan nanti lebih ekrim lagi bukan lagi daun pepaya mungkin kalau daun pepaya udah biasa walaupun pahit bangasan katanya mau mukbang daun pisang ya sama nasi beneran mau bangasannya oke teman-teman nih kita dorong lagi mana sambal ini sambal sedikit disini nasi bangasan nanti-nanti ya kita tahu saja agak tua agak dimulut karena mungkin udah usia namanya tua ya digoyangnya itu agak susah oh gitu iya gak kayak yang muda kalau yang muda digoyangnya dimulutnya itu masih ada rada manis-manisnya gitu iya teri-tari 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 oh no kalau tidak teri-tari kita hai num hmm 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 mantap mumpah sampai ke air mata enaknya saking enaknya gitu ya saking apa? menikmatin ya menikmatin rasa secuknya makan di gubuk sawang atau di saung ini saya kasih tip yang tua begini sebaiknya teman-teman jangan dicoba ya tapi kalau sambal yang dileper yang dicuat mungkin enak kalau ada sampel-sampel kalau ini enggak ada sampelnya asli pahit luar biasa kalau yang muda ada masuanya kalau yang ini emang agak di mulut itu agak bergoyang agak kain gimana gitu ya tapi pahitnya ya itu cuma sekian saja kalau mumpah ini ya yang ketua kita kita leper kalau masih banyak oke buat semuanya selamat makan salam sukses salam sehat selalu terima kasih banyak mungkin cukup sekian mukbangnya ya meskipun belum habis nanti kita mau menarik belut juga soalnya mau mancing belut ya penyusiran ya oke terima kasih yang telah menonton video ini sampai jumpa lagi di video kami yang terbaru oke salam sukses bila itu apik walidaya walidaya walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lanjut makan oke kita lanjut makan selamat menikmati